Gelandang asal Spanyol, Tironi Del Pino dikabarkan bakal kembali ke Bandung setelah kondisinya berangsur membaik. Tironi Del Pino sebelumnya menghabiskan waktu hampir 4 bulan di kampung halamannya untuk menjalani proses pemulihan cedera. Ex-pemain Nahonrat Chasima FC tersebut, memilih pulang ke Spanyol setelah mengalami cedera tendon Achilles yang cukup serius saat melakoni debut bersama Persib di laga resmi kontra Madura United pada 2 Juli 2023. Tironi kembali ke Indonesia karena faktanya dia masih terikat kontrak dengan Persib. Melansir catatan laman Transformer, Tironi dikontrak Persib hingga Mei 2024. Pelatih Persib, Bojan Hodak sebelumnya telah mengonfirmasi rencana kedatangan Tironi Del Pino yang akan bergabung dengan tim dalam waktu dekat. Tetapi pelatih asal Kroasia itu, nampaknya ragu pemain berusia 32 tahun bisa mencapai peak performance setelah mengalami cedera tendon Achilles yang terbilang parah. Menurut Bojan Hodak, pemain yang mengalami cedera seperti itu, biasanya butuh waktu yang cukup lama untuk kembali performa terbaik. Dia mengalami cedera yang sangat buruk, jadi saya rasa dia belum siap untuk saat ini. Menurut saya, dirinya belum siap untuk bermain, ujar Bojan kepada awak media, belum lama ini. Karena alasan itu, Tironi Del Pino berpotensi gagal kembali jadi bagian dari squad Persib. Terlebih maung Bandung sepertinya cenderung ingin memiliki pemain pinjaman dari JDTFC, Levi Madinda secara penuh. Dia akan kembali pekan ini dan melakukan evaluasi terhadapnya, tapi berdasarkan pengalaman saya terhadap cedera yang dialaminya, dia belum siap untuk saat ini, tutup Bojan.